Akhirnya senyampainya di rumah, saya langsung bikin tutorial KYC atau KYC dari aplikasi CPDC Network ini Karena banyaknya permintaan dari rekan-rekan, semua Bang, bikinkan sekarang aja bang Nah, ini saya tunjukkan pada rekan-rekan ya Bentar ya, saya tunjukkan ya disini dulu Kita klik KYC-nya, nanti munculnya beda bro Kita lihat disini ya Nah, Anda berhasil mengikat Berarti sudah berhasil bro Nah, sebelum saya sampaikan tutorial lengkapnya Ada yang perlu rekan-rekan ketahui Tonton videonya itu berurutan Jangan di skip-skip Karena ada tahapan-tahapan yang tidak boleh dilewati Tidak boleh dilewati Tonton video ini sampai habis Jangan di skip-skip Biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya Anda selalu mendapatkan info-info terabdi dari Dev Channel Dan apabila channel ini cukup bermanfaat Buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pencinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terabdi dari Dev Channel Enaknya lagi, Anda tidak perlu rapat-rapat menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi CBDC Network Sekali lagi, CBDC Network Ini lagi proses KIC Bro Dan inilah tahapan-tahapannya Sebelum saya tunjukkan tutorial lengkapnya Yang perlu Anda ketahui adalah Tahapan pertama ya Ingat benar-benar email yang Anda daftarkan Tulis Tulis Bro Nah, sudah ingat Kalau belum ingat Ya, nanti lihat di sini Bro Lihat di sini Bro Nah, di sini nanti kan di sini ada nih pengaturan Di pengaturan ini kan ada nih Nah, ini ya Bin kotak surat ini ya Bin email ini ya Nah, di situ dilihat Bro Ya, di situ kan ada email Anda itu ya Daripada Anda bingung lihat email Anda ada 70 misalnya Anda cari satu persatu Terlalu lama Oke ya Yang kedua Jangan ngeklik KYC terlebih dahulu ya Jangan ngeklik KYC terlebih dahulu ya Jadi tahapannya Anda ingat-ingat email Anda Setelah itu Anda download exchange uncoin Atau wallet uncoin terlebih dahulu ya Oke ya rekan-rekan Ingat ya Sudah saya wanti-wanti Jangan ngeklik KYC terlebih dahulu Oke, kita langsung ke tahapan total semuanya Bro Seperti ini Pertama-tama rekan-rekan ini pastikan Bro Ini Anda harus download ke versi 1.05 Kalau Anda masih muncul seperti ini berarti masih belum upgrade ya Kalau rekan-rekan bingung update-nya di mana Di channel telegramnya CBDC ya Di deskripsi video ini ada ya Saya tunjukkan sekalian aja ya Tapi kalau yang di sini Bro Yang di channelnya yang direkom di twitternya CBDC itu Tidak ada untuk update aplikasinya ya Tidak ada update-nya Itu Anda bisanya untuk download lewat webnya Tapi kalau yang di sini Bro Ini ada Bro Tinggal Anda download aja Oke rekan-rekan Setelah Anda upgrade di sini Tidak ada tulisan yang di sini lagi Bro Tidak ada lagi Berarti Anda sudah upgrade ya Oke lanjut sekarang Kita langsung download aplikasi wallet uncoin-nya Bro Ya di channel telegram yang direkom sama Bia CBDC itu ada Bro Di sini ya Anda langsung download ini Bro ya Di download terlebih dahulu di sini Sudah terdownload Nanti tinggal install Bro ya Ini Bro install Setelah klik install Anda akan ketemu tampilan seperti ini Langsung aja klik buka Setelah itu Anda sudah masuk di aplikasi uncoin-nya ya Di exchange uncoin-nya Setelah itu Anda langsung skip ini Bro Setelah skip Anda di sini akan ketemu tampilan seperti ini Nah Anda kan belum punya aku nih Kalau belum punya aku berarti bukan login ya Lebih tepatnya Anda harus register terlebih dahulu Daftar ya Setelah klik register muncul tampilan seperti ini Nah ini Bro Yang saya sebut Bro Anda masukkan email Anda Catatan Kalau bisa Email yang Anda daftarkan di uncoin ini Sama persis dengan email yang Anda daftarkan di CBDC Network Ya Di aplikasi CBDC Mining itu Bro ya Itu saran ya Saran Walaupun tidak ada ketentuan langsung ya Dari pihak CBDC-nya itu saran ya Terus yang kedua di sini langsung bikin password Bro Anda bikin password sendiri ya Terserah Anda Yang penting Anda hafal ya Orang lain susah Tapi Anda yang hafal Jangan kembali ya Orang lain hafal Justru Anda yang lupa Sering loh rekankan Bang saya lupa password Bang password-password tadi Oke ya Ini password Anda masukkan lagi nih Password yang sama dengan ini ya Ini confirm passwordnya Setelah sama Langsung ini Masukkan recommended code-nya Ini Bro Ini kalau mau rekankan langsung masukkan recommended code-nya Recommended code-nya itu ini Bro ya Kalau mau Kalau tidak mau silahkan masukkan Kode-kode yang Anda Mungkin dari YouTuber yang lain Atau mungkin dari Twitter Atau mungkin terserah ya Tapi kalau rekankan masukkan kode dari saya 4580 Wiro Sableng 212 Oke Bro ya Lanjut Setelah Anda masukkan ini Langsung klik registration Nanti akan ketemu tampilan seperti ini Bro Nah ini tinggal digeser aja Bro Ya tinggal digeser aja Ini ada jojo-jo-nya Puzzlenya sampai masuk di hitam-hitam ini Bro ya Pastikan sudah masuk Nah kalau sudah gitu Bro Nanti Anda akan dapat kode Bro Ini yang lama ya Nah ini saya tunjukkan ya Ini yang lama Anda akan dapat kode berapa digit ya Di email Anda Email yang Anda daftarkan tadi Bro Oke ya Email yang Anda daftarkan Ini agak lama tadi ya Kurang lebih jam-jaman saya Ini bersamaan dengan seluruh dunia ya Ya Harus sabar Bro ya Mungkin kalau rekankan cepat Ya itu rejeki rekankan-rekankan Ya oke ya Setelah itu Anda cek di email Anda Kalau di email masuk nggak ada Dispam Saya tadi spam Ya saya cek dispam Muncul ada berapa digit Masukkan disini Bro Nah masukkan disini Ada 4 digitnya Masukkan Kalau di email tertulis 1-1-1 ya Masukkan 1-1-1 Bro Dan ingat Bro disini Ada batasan waktunya Kalau Anda melebihi batasan waktu ini Maka tidak bisa masukkan kode yang itu Bro Anda minta lagi Kayak gitu gampangnya ya Setelah itu Anda klik confirm Maka berhasil sudah Ya Kalau sudah berhasil Anda diminta untuk login kembali ya Login ini yaitu Masukkan email Anda Dan masukkan password yang Anda bikin tadi Masa iya langsung lupa Bro Setelah itu langsung klik login Setelah klik login Anda akan ketemu tampilan seperti ini Bro Nah ini walletnya Bro ya Ini gak usah pakai lama Bro Anda langsung ngambil alamat wallet Untuk proses KYC di CBDC Network Ya Langsung aja disini Bro Klik Disini Saya zoom aja ya Pocok kanan ini Fun ya Pocok kanan bawah Pocok kanan bawah ini Klik Fun Disini Langsung Ketik aja CBDC Daripada nyari Tapi kalau dicari ini CBDC Disini ini Paling bawah sendiri Bro Ya Oke ya Klik CBDC Seperti ini ya Klik CBDC Maka akan muncul seperti ini Nah rekan-rekan Jangan kaget Kalau mungkin logonya ini Bukan CBDC rekan-rekan Mungkin masih loading Logonya uncoin ya Mungkin ya Gak usah panik Ditunggu aja Kalau ragu-ragu ditunggu Ditunggu sampai logonya muncul CBDC ini ya Oke langsung aja Klik disini ya CBDC-nya Setelah itu muncul seperti ini kan Nah ini sudah CBDC kan Punyanya CBDC ya Disini langsung klik Deposit Nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah disini ada Ada QR code-nya Terus disini ada Berapa digit ya Blah-blah-blah-blah-blah-blah Ini langsung Anda Salin ya Klik salin ya Bro Kotak-kotaknya dua ya Klik salin Klik copy ya Klik copy atau klik salin Setelah itu Bro Anda langsung masuk ke aplikasi Anda lagi Aplikasi CBDC Nah disini baru Anda Proses melakukan KYC Ingat ya Yang enak disini pastikan Bro Angka depannya berapa Angka belakangnya berapa Supaya nanti Nggak bingung pada saat Pelaksana KYC-nya Oke ya Langsung disini Klik disini Bro Logo CBDC disini Ketemu tampilan seperti ini Langsung aja klik KYC Atau KYC Nanti Anda akan ketemu tampilan seperti ini Ini ya Awalnya seperti ini Ini langsung ganti Kode Indonesia Bro Klik panah ini ya Sampai menjadi Nanti Indonesia Dan disini akan menjadi Plus 62 Seperti ini ya Nah plus 62 ya Nah disini langsung isi Nomor handphone Anda Bro Disini diawali dengan Angka 0 081 sekian-sekian 085 sekian-sekian 087 sekian-sekian 089 sekian-sekian Pokoknya nomor handphone Anda Yang aktif Pastinya yang aktif ya Jangan yang tidak aktif ya Oke Setelah itu langsung disini Ada tulisan nomor itu Milik operator Maksudnya ini operatornya apa Nah kalau 081 Misalnya Anda pakai Simpati Contoh ya Berarti itu punya telkomsel Kalau Anda pakai AS Berarti punya telkomsel Kalau Anda pakai M3 Berarti Indosat Kalau Anda pakai Mentari Berarti Indosat Kayak gitu Bro ya Kalau SL ya Tulis SL ya Silahkan isi Sesuai kartu Anda Masing-masing Providernya ya Setelah itu disini Isi nama Anda Bro Nama depan Dan nama belakang Ya Disini kalau Anda Namanya dua kata Misalnya Dev Channel Ya disi Dev Channel Kalau Dev Channel Production Ya tinggal dipindah Bro Dev Channelnya di depan Atau Channel Productionnya Aja yang di belakang Jadi disini Dev ya Terserah rekan-rekan ya Terus ada pertanyaan Biasanya Bang Kalau namanya cuma satu kata Bang Ini biasanya Disclaimer ya Biasanya Kalau kayak gitu Bro Disi sama Ya Disi sama Kalau Anda mau coba-coba Disi nama depannya aja Bisa apa Nggak silahkan coba ya Ini biasanya harus diisi Soalnya ya Tapi disini Nggak ada Ininya kok Nggak ada bintangnya ya Kalau nggak ada bintangnya Si salah satu ya Pulih sebenarnya ya Oke ya Silahkan coba aja Bro Kemudian disini ada alamat aset Nah ini karena ada bintang-bintang ini wajib diisi ya Wajib diisi ya Nah Ini alamat aset adalah Alamatnya di Bro Wallet Anda CBDC yang ada di Unwallet itu Bro Ya Yang tadi sudah di copy ya Bahasa saya pada yang mencotot ya Oke ya Setelah ini sudah terisi semua Pastikan Bro Sekali lagi ini di cek Wallet Anda sudah benar Apa enggak ya Dengan Disini Ini ya Mana ya Mana tadi Ini ya Pastikan ini sudah benar Kalau sudah sama Bro Kalau sudah sama Langsung aja klik konfirmasi pengiriman Nah kalau sudah klik konfirmasi pengiriman Maka sudah berhasil Bro Ada tulisan selamat atas keberhasilanmu Ini kalau Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Inggris Wajib 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 Ini kalau Bahasa Indonesia Di settingan handphone saya Disini tulisannya gini Bro Kalau Bahasa Inggris Tulisannya Got it Kalau nggak salah ya Nah Langsung aja di klik ini Bro Maka sudah berhasil Kalau Anda coba klik KYC nya lagi Maka ketemu tampilan seperti ini Bro Anda berhasil mengikat Beres kan Beres Bro Nah ini sekarang Anda masuk ke wallet Anda lagi nih Ada satu rejeki lagi nih AirDrop ya Anda akan mendapatkan BIB ya BIB AirDrop nya Jadi Anda masuk wallet Anda lagi disini Anda langsung klik Feature ya Feature ya tulisannya Ini bacanya feature ya Ya Diklik ini Bro Nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah ini ada Receive Receive ya Klik Anda Receive ini Anda akan dapat BIGBIR ya BIB ya BIB Wajib ya Klik receive ini Disini kan muncul seperti ini Bro Nah ini kelihatannya Anda tidak bisa masukkan kode Anda disini Anda harus bertukar ya Kalau Anda belum punya teman untuk bertukar Masukkan kode saya ini Bro Saya tunjukkan ya Nanti saya taruh di itu saja Di pesan tersemat saja ya Nah ini Bro ya Nah Saya taruh di pesan tersemat Supaya bisa di copy langsung ya Ini ya VFJZ Masukkan disini nih kode teman Anda itu Atau kode orang lain Masukkan disini ya Kodenya orang lain Bukan kode Anda Kode Anda ini bagikan kepada orang lain Sedangkan Anda disini Masukkan kode orang lain disini ya Setelah itu klik confirm disini Maka Anda akan mendapatkan Ini Bro Wah Anda langsung klik find disini Ini Bro Anda akan mendapatkan BIB sebesar ini Saya tadi sayangnya tidak screenshot terlebih dahulu ya Padahal saat saya belum dapat ya Nah ini ya Ini dapatnya sekian Bro ya Blah 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 Oh ada screenshot-an Sebentar saya tunjukkan Bro Nah ini kan awalnya Nggak ada ya BIB di atas ya Yang ada ANC ya Jadi Nggak ada tadi BIB-nya Nggak ada proses airdrop-nya Nah ya Setelah ini dapat Sekian Bro Ya sudah Ini kelihatannya bisa dilakukan Setiap hari Ya Ya itu ya rekan-rekan Proses KYC saya Dan proses untuk mendapatkan Airdrop BIB-nya Ya mudah-mudahan ini bisa menjawab semuanya Dan mudah-mudahan Ini prosesnya benar Ya mudah-mudahan benar Mudah-mudahan benar Karena Yang dikaitkan itu Bro Dan saya baca-baca Di beberapa Komunitas-komunitas Ini ya Komunitas-komunitas Indonesia Atau apa Itu kurang lebih artinya Kurang lebih seperti itu Jadi rekan-rekan bisa baca-baca dulu Kalau ragu dengan Tutorial saya Ya mudah-mudahan Penjelasan saya ini Walaupun patik pecotot Bisa Dimengerti sama rekan-rekan Nanti kalau Ada salahnya Silahkan komen Para senior disini Supaya sama-sama enaknya Kita berbagi informasi Sesama pengguna Aplikasi CPDC Network Mudah-mudahan Semua berhasil Untuk mengaitkan walletnya Dan mudah-mudahan Tidak ada Yang salah Ingat ya Emailnya Pastikan sama Terus urut-urutannya Anda harus copy Wallet Dari Uncoin Wallet Uncoin Bukan dari Dompet Anda Sendiri ya Bukan dari sini ya Bukan dari sini Ini saya pastikan Salah Kalau dari sini Bukan dari sini bro Ya Bukan dari sini Sesuai instruksinya Anda harus download Uncoin Wallet itu bro Gitu ya rekan-rekan Mudah-mudahan informasi singkat ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dari saya yang paling mencotot ini Salam sehat Dan sukses selalu Salam cuan Selamat menikmati